Meskipun pembangunan gedung sudah 100% rampung dan berdiri megah, namun nyatanya Rumah Sakit Umum Daerah Andugrah Sehat Afiat atau RSUD Asa belum bisa beroperasi. Sebab, anggaran menjadi kendala dari rumah sakit yang berlokasi di Jalan Raya Tapos, Kelurahan Ciampun, Kecamatan Tapos, Kota Depok. Pada Kamis 31 Maret 2022, Wali Kota Depok Muhammad Idris mengatakan, daya dukung RSUD Asa untuk beroperasi juga belum memadai. Lantaran adanya peraturan baru dari pemerintah pusat mengenai syarat beroperasinya RSUD. Aturan itu diantaranya jumlah bed minimal 100 buah, dan juga harus siap dengan ICU, NICU, dan PICU, serta unit gaun daurat yang lengkap. Sementara itu, instalasi gaun daurat di rumah sakit ini belum lengkap, sehingga menurut Wali Kota Depok Muhammad Idris, Pemkot akan melengkapi instalasi tersebut lebih dahulu agar layak beroperasi dengan anggaran belanja tambahan. Nah, RSUD Asa ini belum bisa untuk beroperasi ya? Kenapa? RSUD Asa belum bisa untuk... Ya, daya dukungnya memang belum, karena ada peraturan menteri yang baru yang harus ditenuhi. Antara lain, jumlah bed itu harus dia, minimal 100, jumlah bednya saja. Ya, tapi harus lengkapi dengan harus siap dengan ICU-nya, dengan NICU-nya, dengan PICU-nya. Nah, beda empat itu. Terus UGD-nya juga harus lengkap, ya lengkap UGD-nya standar lah. Nah, ini belum lengkap. Nah, karena peraturan baru itulah, maka kita baru bisa belanja. Mudah-mudahan di ABT untuk tadi, termasuk mebelernya. Nah, seperti itu. SDN juga, Pak? Hah? Ya, pasti. Itu penyikup. Semuanya penyikup. Kalau SDN kan tinggal recruiting saja. Ya, tapi tetap ada harus ada penganggaran, penganggaran gaji mereka. Nantinya dianggarkan berapa, Pak Walda? Nantinya dianggarkan berapa untuk pada saat KBT nanti? Ya, nanti kita hitung semuanya. Kita hitung semuanya kebutuhan berapa, sisa anggaran di tahun ini berapa, baru kita hitung. Ya, masuk ke anggarannya. Tapi ini jadi prioritas ya, jadi prioritas. Karena memang harus kita operasionalkan tahun ini. Dipastikan Oktober, Pak? Gini? Gak bisa dipastikan lah ya. Nah, ya mudah-mudahan sih Juli atau khusus bisa terrealisasi. Berarti menunggu dari dana ABT itu nanti ya? Ya, menunggu dari sebagiannya ya. Sebagian dari ABT, tapi sebagian memang sudah ada tinggal beranjang. Artinya nanti di Juli itu nanti bisa, sebagian mungkin sudah bisa dibuka gitu, walaupun ABT belum. Nah, itu nanti teknisnya nih, Bu Mari nih. Kayaknya masih kita dalam ketik-ketik itu lah. Siap sih? Berjalan untuk? Iya, soalnya gaji honor ini juga harus kita siapkan. Jadi dari mana? Kalau honor kan nggak bisa CSR. Kalau fisik mungkin masih bisa CSR gitu. Tapi kalau honor SDM kan nggak bisa. Berarti honor SDM nantinya akan ABT atau dari APBD, Pak? Ya, APBD. APBD perubahan. APBD perubahan atau barangkali ada hal-hal yang lain. Dari pusat kita juga nggak tahu nih. Kadang-kadang ada rezeki. Snoblok gitu dari pusat. Harapan kita. Dok, kalau untuk nantinya ABT itu berapa untuk total biaya yang sudah dicanakan? Harus disampaikan gitu. Kita kan juga melihat kemampuan anggaran. Sudah sih, sudah menyusun kebutuhan anggarannya. Ya, nanti tinggal empat-empat yang akan memenuhi semuanya di ABT. Kemudian sih, kemarin kita sudah sampaikan. Sudah jadi prioritas ya, nanti untuk kebutuhan RSUD ASA. ASA, ANGRA, SEHAT, APYAR. Prioritasnya apa aja, Bu? Operasionalnya itu kebutuhannya apa aja? Operasionalnya yang jelas sih peralatan masih harus dilengkapi ya. Utamanya untuk ICU. Kita kemarin baru mengajukan dari jana DBHCHT 1 med ICU. Nanti kan kita masih belum untuk melengkapi lagi. Ya, sambil kita lengkapi, kita proses ujung izin operasional berisimu ASA. Berarti ini tipe C ya? Tipe C. Masih tipe C. Kita minimal Rp140.000. Jadi, 92-an kita punya, tinggal ke-8, nanti kita di-8.000. Artinya tidak ada kendala sih? Artinya ada kendala nggak sih, dok, kalau untuk sejauh ini? Ya, kendalanya itu tadi. Karena memang kalau anggaran terbatas, jadi kita masih perlu memenuhi di alat-alat, alatan, utapanya di ICU.